Terima kasih. Tentang, jadi gak apa-apa ya kita akan ngulik-ngulik tapi dalam izin Gigi juga untuk kita lebih lihat. Kamu siap mendengarkannya? Gigi, apa sih aku takut-nakutin? Dan kita langsung aja yuk, kita lihat tanggal lahirnya, yuk kita kesini. Yuk lihat kemana. Siap, sini. Gigi, aku mau kamu tulisin tanggal lahir kamu juga. Dan kita lihat juga Raffi punya tanggal lahir. Sini, di sini, di atas. Betul. Kita akan baca karakternya satu persatu. Lapan, lapan ya? Iya. Kalau Raffi juga kan 17 Februari, 1987. Lapan, tujuh. Lapan, tujuh ya. 17 Februari, 1987 ya. Jadi kalau di angka tujuh belas nih, ada apa sih dengan angka tujuh belas sebenarnya? Ada satu dan tujuh ya. Iya, betul sekali. Ada satu dan tujuh. Dan kemudian menghasilkan angka delapan. Kalau saya lihat di sini, angka delapan itu adalah membawa keberuntungan juga. Buat si Raffi dan Gigi, keberuntungan. Dan saya melihat di sini, kesamaan tanggal lahir di sini membuat kalian cocok satu sama lain. Dan saya melihat juga Gigi di sini. Saya melihat kamu adalah orang yang sabar, orang yang sayang sama suami. Dan sangat-sangat, apa namanya, Bella suami. Bella. Bella, Bella kan mantan aku kok di. Dan sangat-sangat sayang sekali. Masa sih? Dan baik hati. Baik hati. Mengayomi. Sangat mengayomi sekali kamunya. Dan aku melihat jiwa yang sangat hangat di Gigi. Pertama kali saya ketemu kamu, saya merasakan energi dan aura kedamaian. Yang belum pernah saya ketemu sebelumnya. Iya. Kenapa kamu berkaca-kaca Gigi? Enggak. Masa sih, enggak tahu aja gitu. Oh gitu. Saya melihat di sini bahwa Gigi adalah sosok yang memberikan aura positif. Buat Rafi dan buat semua orang. Saya melihat di sini. Kalau saya boleh bertanya nih, sedalam apa sih perasaan Gigi ke Rafi? Boleh diceritain sedikit mungkin? Sedalam apa? Sedalam. Enggak bisa diukur. Lautan. Lautan. Tergantung dulu lautannya, lautan apa? Samudera Hindia. Wah. Dalam sekali. Dan sangat dalam perasanya. Dalam. Dan aku berharap Rafi, kamu jangan menyianyikan sosok wanita suci seperti ini. Saya membaca pikiran kamu, sebenarnya kamu adalah sosok yang banyak orang yang tidak mengetahui di luar sana. Kalau kamu orang yang menutupi banyak hal. Dan satu hal lagi yang menarik di sini. Kamu mau nangis ya? Jangan sedih dong. Dan saya melihat Rafi selalu bertanya pendapat, opini ketika mau menjalankan bisnis, apapun. Gigi adalah sosok yang sangat memberikan ide-ide yang sangat encer sekali. Dan makanya tadi ketika kita berbicara angka delapan, dia sangat terkoneksi satu dengan yang lain. Betul Gigi? Seperti itu? Mungkin. Mungkin ya? Mungkin. Ada kesan apapun yang pengen kamu sampaikan ke Rafi, undek-undeknya mungkin belum tersampaikan. Gak ada. Gak ada. Gigi bisa nyampaikan sama aku di rumah nanti malam ya? Aman ya? Dan saya lihat satu kata terakhir adalah, sayang. Nah makanya balik lagi nih. Kamu harus jaga baik-baik sosok istri kamu. Terima kasih. Selamat orang. Aduh. Mbak. Dia mau bunuh diri. Enak aja. Lihat. Wih, penting banget deh. Dan saya melihat juga di masa yang akan datang, Gigi juga ada planning untuk kelahiran baru. Ada pun, itu benarkah? Ya kalau dikasih insya Allah. Ada new baby born. Ada kelahiran baby baru. Di sini, insya Allah adalah female, perempuan. Janganlah laki-laki aja. Di sini, satu laki-laki dan satu perempuan sudah cocok terkabulkan oleh yang di atas. Amin. Seperti itu yang aku lihat dengan Gigi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, it's okay. Ada pesan mungkin ke Gigi? Ya, pesan buat istri aku. Jangan kesel-kesel ya sama aku ya. Terima kasih. Saya kasih sama aku coba. Di belok dong. Gak? Di belok dong. Oh lu? Gue jadi saksinya. Oh ya. Gak dong. quantitative bebox. Gak dong. Nah, ni Lindsay. Terima kasih.